Terima kasih telah menonton Saya kerjanya males-malesan Sukanya nongkrong dan itu berdampak buruk Untuk teman-teman saya di kantor yang lainnya Dan sehingga mereka juga ikut-ikutan seperti saya Disitu saya ditegur Dan dimarahin nabis-habisan Saya dendam sama bos saya Kamu dendam atas kesalahan yang memang kamu buat sendiri Oke terus apa yang kamu lakukan mas? Jadi saya lihat di ruangan kantor bos saya Itu kayak ada beberapa daun kelor Dan saya curiga Jangan-jangan bos saya ini pakai Tumbuhan daun kelor itu untuk Apa namanya untuk Supaya posisinya di kantor jadi bagus Kenapa tiba-tiba bisa ada kecurigaan itu mas Dika? Ya saya curiga mas Karena aneh aja kalau ada tumbuhan daun kelor dalam ruangan dan itu ada beberapa Jadi karena saya kesal sama bos saya ini Saya cabut dan saya tempat makan Munduran 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 Oh my God Ini kamu ngapain sih mas Dika sampai kayak gini Ini telur busuk nih Guys tolong dong Cleaning service dong Tolong Sebentar Rory baunya Rory cahaya gak kuat Rory Jangan-jangan ini memang bau yang tadi kita cium itu Dan ini berkaitan dengan partisipan kita Ada sesuatu misteri di balik ini Oke Dan gak mungkin tiba-tiba ada kayak gini ya Selain black magic Oke Oke Saya penasaran sekali mas Dika Dengan asumsi mas Dika Bahwa bosnya mas Dika nih Maka sesuatu dengan daun kelor itu Apa yang kamu lakukan berikutnya Ini pasti efek dari Baunya ya Allah Ini ya sebenernya yang saya lihat Ini black magic Ini termasuk ilmu hitam Dan saya merasa Andika Kamu itu sebenernya melakukan sesuatu ya Sama bos kamu Iya apa yang kamu lakukan sih mas Kamu mengakunya disini sebagai Korban Tapi tersakiti Tapi Kalau dari penerawan saya Lihat ini Penyerangan-penyerangan Magic seperti ini Kayak ada serangan-serangan seperti ini Rory agak mundur Saya takut lagi ada Telur-telurnya jatuh Apa mas Apa yang Mas Dika lakukan Sampai kayak gini Ini setelah saya makan daun kelor Kamu jujur Ada di ruangan bos saya Kamu makan Kamu makan Coba dikasih lihat yang di tangan Saya mau lihat dulu yang di tangan Tahan-tahan Ini adalah efek dari Ini adalah efek dari Daun kelor yang dia makan Mas saya makan daun sampai segitunya Roy Iya Dia 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 kayaknya orang terbakar Ini soalnya berhubungan dengan black magic 100% disini ilmu hitam Saya percaya sih Ini dengan hadirnya Penyerangan kelor-kelor Dan lihat di lehernya Sama tangannya Boleh berbalik Mas Saya mau lihat Bau 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 Enggak gak tahan Gak tahan Gak tahan Kulitnya udah 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 gak Sangat gak sempurna Kita harus nyisahin Permasalahannya Dika sekarang Oke Tapi Apa sih Yang dialami sama Mas Dika Selain Ke badan gitu ya Ada Merah-merah bintik Ada Pulitnya juga jadi Mengelupas Seperti itu Parah ya Apalagi yang ada di Mas Dika Setelah efek makan daun kelor itu Kalau di Boss saya itu Langsung turun jabatan Bahkan Karirnya hancur Setelah saya makan daun kelor itu Oh gitu Dan dampaknya buat Diri saya sendiri Saya ditinggal di industri saya Ini kan karma kamu Jadi apa yang kamu tanam Akan berbalik Jadi karma balik Betul Nah saya curiga juga Bossnya adalah pelaku mistis juga Iya Tadi Terbukti Setelah dia makan Ini teman-teman kelining service Tolong diinin ya Sekalian ini gak enak banget baunya ya Gak enak Baunya hamis Jadi si Apa namanya Bossnya Mas Dika ini Bener sesuai dengan Asumsinya Mas Dika ya Bahwa dia memang Pake daun kelor itu Rai Jila itu Jabatannya turun Iya betul sekali Tapi yang salah adalah Tiba-tiba Kenapa kamu Dendam Nah itu yang jadi pertanyaan Dan dia sangat menyesal Sekarang Sayangnya udah terlambat Nah Mudah-mudahan nih Kita nanti akan mineralisir dengan baik ya Oke Jadi sebenarnya apa yang terjadi Dari pada diri saya Sebenarnya yang terjadi pada diri Mas Andika adalah Kamu Salah Jalan Ke Apa lagi sih Mas Maksudnya setelah Mas makan daun kelor itu Kamu ditinggalin Kena efeknya Lalu apa Dan saya lihat disini Kamu iri Sama semua orang Yang udah naik jabatan Dan sedangkan kamu Gak naik-naik jabatannya Bener kan Ya karena dia malas Roy Dia main melulu Saya ngeliat Iya betul kata Isan Saya ngeliat juga Di kepala kamu isinya Gak ada yang serius gitu Main 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 Oke Baik Tapi saya tidak Tidak menjudge juga ya Soalnya kita akan bantu Tapi Mas Andika Juga Interpeksi diri nih Betul Gitu Baik Berarti Mas Dika Kesini minta bantuinnya Iya saya mau Sama Mas Roy Supaya bisa Menolong saya Biar apa Biar naik jabatan Atau biar ini Bukan Jadi biar apa Supaya saya terlepas dari Kutukan Kutukan ini ya mas Kutukan donkel Baik Ini naik ke atas lingkaran karma Dengan keadaan sepertinya Gak apa-apa nih Teman-teman bro Baik Oke baik-baik Dinaikin aja Boleh tolong Baik Mas Dika sudah di atas lingkaran karma Dan ini adalah situasi yang jarang sekali Lingkaran karma kita kotor seperti ini Tapi ini adalah efek dari apa yang dia perbuat Silahkan Roy kamu mau terawak Saya mau analisa dulu Dan dia noksa Apakah yang terjadi di pikiran dia Sampai jumpa